Tiga bocah yang meninggal dunia akibat tergulung ombak laut di Pantai Pangandaran membuat keluarga menangis histeris. Peristiwa tersebut terjadi di Pantai Barat Blok Kampung Turis Pamugaran Pangandaran, Jumat, 2 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setelah bermain bola di bibir pantai dan turun ke laut, tiga bocah sekaligus tergulung ombak laut, dua di antaranya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ditemukan, keluarga kedua korban menangis histeris melihat bocah yang sudah tidak bernyawa, selain itu, ada sejumlah warga yang merupakan keluarganya masih mencari satu bocah yang belum diketemukan, ketiga korban berinisial D berusia 12 tahun, E berusia 9 tahun dan D berusia 12 tahun. Ketiganya, merupakan warga di dusun pada Suka RW 18 Desa Wonoharjo Kecamatan, Kabupaten Pangandaran, Kepala Desa Wonoharjo, Dede Suprapto membenarkan bahwa ketiga bocah yang tenggelam terseret ombak dan meninggal dunia merupakan warganya, pihak keluarga tadi menangis histeris. Karena memang rata-rata yang meninggal tadi itu anak-anak yang paling kecil, atau anak bontot. Ujar Dede dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 2 Juni 2023, petang. Saat ini, anaknya Darso berinisial daakan. Disemayamkan Jumat, 2 Juni 2023, malam sekarang di Tepewonoharjo. Ini juga sedang proses pemakaman, katanya, kalau satu lagi anaknya Andri berinisial D, itu pemakamannya menunggu hari besok. Karena, menunggu kakaknya dari Garut, sekarang, mungkin dalam perjalanan. Besok pagi, baru disemayamkan, ucap Dede. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!